Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kerabat Ralita Kembali lagi di Ralita News bersama Ayudya Klarissa Kerabat Ralita BHR Pamekasan Gelar penyerasian jadwal Imsakiyah Ramadan 1443 Hijriah Badan Hisap Rukyat BHR Pamekasan melakukan penyerasian jadwal Imsakiyah Ramadan 1443 Hijriah di Gedung Pendopo Budaya Pamekasan Kegiatan ini turut dihadiri oleh Perwakilan MUI dan Ormas Islam di Kabupaten Pamekasan pada selasa malam 15 Februari 2022 Hosen MHI, Ketua BHR Pamekasan saat diwawancarai reporter Ralita FM menyampaikan kegiatan kali ini digelar untuk penyerasian jadwal Imsakiyah di bulan Ramadan nantinya yang dibahas dalam penyerasian terkait tentang jadwal waktu terutama pada waktu maghrib dan juga subuh Hosen menuturkan dua waktu tersebut telah disepakati bersama yakni jam, menit, dan detik waktu subuh serta maghrib dalam merangka menjaga keabsahan ibadah puasa Ramadan dimana dua waktu itu sebagai awal ketika hendak puasa dan akhir untuk berbuka puasa Hosen menuturkan dalam penentuan satu Ramadan belum dicantumkan karena masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah yang termasuk juga di jadwal tidak dicantumkan tanggal hijriahnya yakni hanya dicantumkan penanggalan masehi ia berharap mudah-mudahan setelah dilakukannya penyerasian jadwal Imsakiyah ini dapat membantu masyarakat Pamekasan untuk menjaga puasanya agar benar-benar sah sesuai dengan syariat Islam di bulan Ramadan 1443 hijriah nantinya Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menanggalkan penyerasian jadwal Imsakiyah Ramadan 1443 hijriah yang digunakan penemuan Pamekasan yang menghasilkan BHS sendiri kemudian MSI dan lalu Islam Pamekasan termasuk Baga Palak yang telah dicempat Pamekasan Alhamdulillah yang kita bahas adalah terkait dengan jadwal waktu terutama subuh dan maghrib jadi tadi sudah disepakati bersama tentang menit baik itu subuh maupun maghrib dalam rangka menjaga keusahan ibadah puasa Ramadan khusus masyarakat Keputaten Pamekasan mudah-mudahan dengan adanya penyerasian jadwal Imsakiyah ini dapat membantu masyarakat Keputaten Pamekasan untuk menjaga puasanya agar benar-benar sah sesuai dengan syariat Islam dalam dalam masyarakat puasa yang akan datang secara umum tidak ada kendala hanya-sanya karena dari perbedaan itu terletak di awal penentuan Ramadannya ada yang menggunakan riset seperti maghrib yang sudah menetapkan pada hari Sabtu sementara kita karena PHR itu ikut pemerintah nah ini pemerintah masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah berdasarkan pementauan hilal nanti pada Jumat tanggal 1 April 2020 untuk penentuan satu Ramadan tidak dicantumkan hanya mencantumkan bahwa penentuan satu Ramadan berdasarkan keputusan pemerintah termasuk juga jadwal itu tidak kita masukkan tanggal hikriahnya jadi cukup kita menggunakan penanggalan masyikinya ini dalam rangka untuk memilisir dengan perbedaan dengan masyarakat nanti untuk subuh dan maghrib untuk untuk subuh yang maghrib karena memang ini berkaitan dengan awal dan akhir melaksanakan puasa pada hari itu itu harus berdasarkan keputusan rapat itu ya harus di istilahnya dimaksimalkan 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 agar puasa yang dilaksanakan oleh masyarakat itu benar-benar sesuai waktunya jadi tidak kurang atau tidak tidak kurang terutama sehingga kalau kurang itu bisa menyebabkan puasanya tidak sah reporter Alita S.M. Holik Maulidi melaporkan sekian Alita News kali ini sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati